Dalam rangka mengantisipasi laju inflasi di Provinsi Jampi, khususnya di Kabupaten Bungo, Bupati Bungo dan sejumlah pejabat pemerintahan daerah Kabupaten Bungo, ikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual. Dalam rangka mengantisipasi laju inflasi di Provinsi Jampi, khususnya di Kabupaten Bungo, Bupati Bungo dan sejumlah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bungo, ikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di rumah dinas Bupati. Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyampaikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi. Lobi lanjut Mendagri mengapresiasi Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten Kota yang pada saat ini masuk ke 10 besar yang inflasinya rendah. Mendagri juga mengemukakan solusi dalam penanganan inflasi, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah. Selesai mengikuti rapat, Bupati Bungo Haji Masuri melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam wawancaranya mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID berkomitmen dan telah bekerja untuk menekan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Bungo. Ia menambahkan angka inflasi di Kabupaten Bungo sudah cukup terkendali. Untuk angka secara nasional, inflasi di Kabupaten Bungo berada di angka 4,33 persen. Sedangkan di Provinsi Jampi, Kabupaten Bungo angka inflasinya berada di angka 0,27 persen. Dan harga komoditi di Kabupaten Bungo berada di harga yang normal, bahkan ada beberapa komoditi yang mengalami deflasi. Namun ia juga mengatakan bahwa tim TPID masih terus bekerja dan turun langsung ke pasar untuk memastikan kestabilan harga pangan dan kebutuhan lainnya. Kabupaten Bungo merupakan 10 terbesar inflasi terendah. Sesara nasional, kita 4,33 persennya. Untuk Provinsi Jambi, kita berada di angka 0,27 persen. Angka inflasi itu terdiri dari semua komoditi. Kita harganya sudah menjeblasi semua. Tinggal, lebaran kemarin cuma ada kenaikan tarif angkutan. Kemudian juga bahan-bahan yang digunakan untuk lebaran. Tapi sekarang juga sudah memurun, melandai. Akhirnya, angka inflasi turun menjadi deflasi. Jadi sudah diumumkan oleh pendakli bahwa satu kabupaten Bungo merupakan 10 kota, tempat kabupaten yang angka inflasinya cukup rendah, cukup baik. Turut hadir dalam rakur tersebut asisten Bupati dan DIM 0416 Bungo Tebo, Kasat Intel Polores Bungo, Kepala BPS Bungo, Kepala Bulog Bungo, Kepala OPD dan pejabat penting lainnya. Haryanto Cik TV melaporkan.